Halo Halo semua jumpa lagi bersama Mama Narafa kali ini kita mau membuat puding lumut versi full lumut ya Nah di sini sudah Mama siapkan ada agar-agar plant ini satu bungkus ya agar plant atau agar tanpa warna kemudian ada telur dua mutir ada air 500 ml kemudian ada gula pasir sebanyak 8 sendok makan ada garam sebanyak 1.4 sendok teh kemudian nih ada perasa pandan ya ini opsional boleh dipakai polengga terus ada pandannya ini pakai dua lembar ini dikasih seperti ini dan terakhir ada santan-santan instan ya ini yang ukuran 65 mili Oke sahabat Mama Narafa bagi yang mau tahu cara bikinnya bagaimana ikuti Mama yuk yang pertama-tama kita masukin gula pasirnya ya kemudian kita masukin agar-agarnya kita masukkan santannya nah kita masukkan pasta pandan ya sedikit saja kalau sahabat Mama Narafa nggak suka pakai pasta pandan ya bisa bun pakai pandan asli di blender ya nah yang terakhir ini untuk telurnya sebelum masuk ke api ya ke kompor kita pasap dulu telurnya kemudian kita masukkan ya kita aduk nah sekarang kita siapkan kompornya ya kita panaskan di api sampai mendidih ya ini kalau mau dapat puding lumutnya yang benar-benar full lumut kita kocok terus ya jangan berhenti sampai mendidih kelihatan ya bunya nih lumutnya sudah keluar sebentar lagi kita angkat ya kalau misalkan mau yang benar-benar lumut banget ya kalau sudah mendidih gini biarkan dulu si uapnya keluar ya sampai sedikit berbusa itu biar si lumutnya benar-benar keluar ya benar-benar tampilnya jadi cantik kalau sudah seperti ini kita aduk kembali oke ini udah nggak ada kita matikan kompornya ini bun kita masukkan ya cetakan agarnya cetakan kecil ya bun untuk takaran satu saset kalau misalkan cetakan bunda lebih besar daripada ini daripada yang punya mama bisa dikalikan dua ya untuk takaran agar gula ataupun telurnya ya sekarang kita tunggu sampai sampai dingin ya sampai nanti bisa kita set ke piringnya bun ke pudingnya sudah sudah dingin ya Oh senangnya ini bun pudingnya sudah dingin kita taruh di piring ya oke sahabat mama narva mama sudah selesai membuatnya bagi yang suka dengan videonya silahkan di like di komen juga subscribe sampai ketemu lagi di video-video memasak berikutnya terima kasih bye 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 Terima kasih telah menonton